Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bahasahabatku dimana berada salam sehat salam sejahtera buat kita semua salam bahagia jangan lupa kita bersyukur amin amin yamin yorbal alamin nih nih benda masak sup pak pakisam sama apa itu eh pagi sam sama gingseng sama apa ya itu ya Allah lupa aku temen ya itu sama daging sama kurma masak sup gingseng sama kurma nih mantap banget temen buat ngirim nanti di hospital buat nenek eh sama Pak Bos nanti nih sup pagi sam sama kurma sup gingseng sama kurma nih dimasak dua jam setengah sahabatnya wah mantap rasanya udah Pakku tadi jam 12 itu bunda antarkan sup di rumahnya Pak Bos temen yor sama apa itu tumis taiji sama cak taufu bar sampe gitu saya pulang dia telepon katanya supnya kalau mau mantap manis sepak gingseng sama kurma sepak gingseng sama kurma sepak gingseng sama kurma memang mantap rasanya kan ini nggak tau kok bunda bilang mantap nggak ngerasain nggak bilang mantap biasanya itu bunda itu kalau buat sop itu nenekku temen yang yang nyoba itu nenek nenek sudah satu minggu itu di rumah sakit jadi ini buat sop itu nggak ada yang yang ngincipin gimana gitu loh tadi itu aku antarkan di rumahnya Pak Bos katanya Pak Bosku mantap mantap manis al-kamdulillah kayak gitu nih jangan lupa ya kalau nonton tombol subscribe nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video channel Yatmi semuanya tinggalkan komen like share yang baru kasih subscribe bunda ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian atas dukungan channel Yatmi semoga bisa berkembang jadi bisa jadi klator YouTube yang sukses amin 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 ya Allah amin begitu juga kalian sahabat ya salam semangat buat kalian semoga jadi klator YouTube yang sukses amin 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 ini mantap sopnya ya tuh gingsengnya itu dua sahabat tapi bunda ini sih biar ada rasanya kalau anaknya perempuan itu buat sop gingseng itu nggak diiris bunda itu aku masak satu jam dulu kan sudah ampuk gingsengnya diirisin tipis-tipis aku masukkan sop jadinya biar ada rasanya gingseng karena nanti kalau banyak-banyak gingseng itu pahit teman sopnya itu sopnya itu katanya tadi bunda itu sopnya cuma dua gingsengnya tapi aku banyak-banyak daging agam terakhir oh ya Tuhan oke oke sekian terima kasih buat kalian yang sudah bergabung yang sudah nonton bunda ucapkan banyak banyak terima kasih buat kalian amin amin oke bunda akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sehat buat kalian kita semua salam sejahtera buat kita semua dimana berada ya teman salam sehat salam bahagia jangan lupa kita bersyukur banyak syukur itu banyak rezeki amin amin semoga Allah memberi rezeki yang barokah melimpah buat kalian dimana berada semoga Allah memberi kesehatan ya semoga Allah memberi kelancaran apa yang buat kalian cita-citakan amin 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 semoga dilancarkan amin 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 oke yuk nih tuh teman tuh boleh nyoba ya jangan lupa kalau buat soup itu dimasak 2 jam setengah pokoknya boleh dicoba soup apapun dimasak 2 jam setengah atau 3 jam kurang lebih wah pokoknya luar biasa soupnya teman kaldo itu semua sudah keluar tapi kalau soup cuma dimasak 2 jam itu aduh kayak minum teh katanya bapakku tapi kalau cukup jamnya wah pokoknya soupnya itu luar biasa teman jangan dilihat ini soupnya itu warnanya nggak menghilangkan tapi rasanya pokoknya membuat tagian membuat kita ketagihan minum ya katanya bapak loh kalau bunda itu nggak pernah nilih oke sekian terima kasih ya ya salam sukses buat kalian yuk oke bye 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 selamat menikmati